Hancurnya rumah tangga Sarini hingga ditalak Reno Barak, saksi beberkan bukti inces alami gangguan mental. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kabar keretakan rumah tangga Sarini dan Reno Barak kembali terdengar setelah sebelumnya meredah. Reno Barak bahkan disebut telah menjatuhkan talak pada Sarini hingga membuat penyanyi cantik tersebut mengalami gangguan mental dan stres. Keterpurukan Sarini diungkap seorang ngesaksi yang mengaku mengetahui kejadian yang dilakukan Reno Barak pada istrinya tersebut. Dilansir hopes.id dari laman Instagram at kongli underscore we never day. Informan yang mengaku sebagai staf keluarga Barak tersebut mengungkap dugaan Reno telah mendaftarkan gugatan cerainya. Kemungkinan besar lagi pendaftaran gugatan karena tadi sempat nanya kasusku. Isi chat informan dengan admin akun gosip tersebut. Lebih lanjut diduga pengusaha berdarah Jepang tersebut telah menjatuhkan talak ketika sedang berada di Jakarta pada beberapa waktu lalu. Waktu Pak R.B. di Jakarta 2 per 3 minggu yang lalu ya tiba-tiba Pak R.B. ngomong masalah talak dan keceplosan jatuhin talak ke Rini. Kabar itu bukan kali pertama beberapa kali sudah dua sejoli yang menjalin cinta dengan perjalanan yang cukup kontroversial tersebut. Diisukan akan berpisah. Setelah sebelumnya berhasil meredam gosip dengan acap kali mengunggah video kebersamaan. Kini keduanya kembali diterpa isu tidak sedap. Diduga alami stres. Karena hal tersebut tersiar dugaan jika kakak Isharin ini mengalami tekanan batin hingga stres. Dan kartu terakhir dia lagi mengelurung waktu di bawah tekanan orang lain. Lagi stres. Terdesak juga. Lagi bertahan dengan segala pengorbanan lanjutnya. Mulai dari awal pernikahan hingga diisukan bercerai. Mereka terus menjadi bahan perbincangan panas. Kisah perjalanan cinta masa lalu mereka yang mengempas Luna Maya turut disangkut pautkan. Namun pada beberapa kesempatan Sarini nampak masih memperlihatkan aktivitas keseharianya. Seperti pergi nonton konser bersama ataupun pamer makan malam romantis di restoran termenama. Termasuk bermain tenis yang kini tengah menjadi hobinya. Meski tidak terlihat ada Reno di sisinya namun ia tetap memperlihatkan senyum bahagia di depan kamera. Sekarang ini dijamin Puyang beredar kabar ia pernah jadi wanita panggilan. Tarik fantastis dan bisa berame-rame. Isu seputar kehidupan Sarini seakan tidak ada habisnya. Istri Reno Barak tersebut terus menjadi perbincangan publik satu persatu. Isu bermunculan dan menerpak kehidupan Sarini. Beberapa isu yang beredar belakangan ini diantaranya perceraian dengan Reno Barak hingga isu main dukun. Belum selesai isu tersebut kini muncul lagi kabar miring lainnya mengenai Sarini. Yaitu istri Reno Barak disebut pernah menjadi wanita panggilan. Kabar tersebut mencuat dalam salah satu ungkaan akun Instagram at Kongli underscore Vilnevede yang muncul beberapa waktu lalu. Akun tersebut mengunggah hasil tangkapan layar chat di media sosial tidak dijelaskan. Chat itu dilakukan oleh siapa dengan siapa. Namun salah satunya diduga merupakan admin dari akun Instagram at Kongli underscore Vilnevede. Dan perbincangan dalam chat tersebut cukup mengagetkan. Kalau private itu 250 juta all in tulis akun tersebut seperti dikutip hobs.id. Tidak hanya itu akun tersebut juga menyebutkan hal yang lebih mengagetkan. Yaitu dikatakan Sarini juga melayani hubungan sek dengan banyak pria sekaligus. Beramai-ramai artinya siapa peserta yang mau bisa pakai ungkap akun tersebut. Tidak dijelaskan kapan pastinya penyanyi yang akrab di Stapa Inces itu melakoni profesi tersebut. Namun disebutkan hal itu terjadi sebelum dirinya menikah dengan Reno Barak. Hal lain yang disebutkan akun anonim dalam chat tersebut diduga ada juga salah satu video sursarini yang beredar ketika ia masih jadi wanita panggilan. Namun akun tersebut menolak mengugapkan lebih lanjut dengan pertimbangan untuk menjaga nama baik Reno Barak yang kini menjadi suami Inces. Kalau video boh memang meril dia. Kayaknya aku tahu siapa pasangannya sambungnya. Ungan itu lalu berhasil mencuri perhatian sejumlah netizen yang mampir ke akun tersebut. Mereka umyumnya juga terkejut dengan kabar miring tersebut. Waduh Ekyu baca sambil bayangin macam kayak di film ye cong. Apakah gambang? Tulis salah satu netizen. Kirain private show. Ya nyanyi tidak di acara utah. Ternyata nyanyinya lanjut tatitu tatitu sambung akun lainnya. Emang video porn juling itu aku pernah nonton fullnya. Tidak diragukan lagi 100% celetuk akun lainnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.